Intro Baik Pak Perusahaan kami lanjutkan kembali Pak Herman kalau kita hitung waktu dari sekarang sampai masa pendaftaran itu kan kalau jadi dimajukan itu mungkin kurang dari sebulan atau sampai dua bulan dalam waktu yang sangat singkat seperti ini bagaimana Demokrat akan memutuskan mau ke koalisi yang mana? Jadi pada level-level tertentu kami telah berkomunikasi ya dan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno sekiranya tidak tepat lah bahwa kita tidak dilirik, bahwa kita tidak ada komunikasi pada level tertentu kami berkomunikasi secara intens dengan difraksi juga kami intens gitu ya baik dengan koalisinya Pak Ganjar maupun dengan koalisinya Pak Prabowo jadi komunikasi ini memang tidak harus kemudian dilaporkan kepada Mas Adi gitu jadi kami jalan gitu ya dan yang kedua kalau juga dikatakan anak nakal justru Demokrat yang paling solid dan menunjukkan bahwa sebagai instrumen dalam koalisi seperti yang ditunjukkan dalam koalisi perubahan ya kami bekerja keras dan seluruh kader solid seluruh kader memasang atribut gitu ya nah adapun kemudian pada akhirnya kami keluar dari koalisi ya tadi persoalan etika moral politik yang tentu ini juga menjadi pedoman kita bersama Demokrat memegang teguh terhadap posisi etika dan moral politik tersebut oleh karenanya menurut saya yang paling penting adalah kita tunggu saja ya kami pada level-level tertentu dan kemudian di level pimpinan juga mendiskusikan terus mana yang sesungguhnya ini tidak tepat untuk bisa bersama-sama mengelaborasi terhadap 14 program perubahan yang telah dirumuskan sebagai bagian langkah melakukan kegiatan dan melakukan program kerja ke depan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyat nah oleh karena itu tentu ini yang dipersamakan mana yang sesungguhnya tepat pintu mana yang ini bisa mendiskusikannya karena sekali kita masuk sekali kemudian Demokrat juga berkomitmen untuk berkoalisi tentu pada saat itu pula ya kami harus berkomitmen untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang diusung oleh koalisi tersebut oleh karenanya menurut saya ini terus kami jalin dan pada akhirnya nanti tentu akan disampaikan ke publik mana yang akan menjadi pilihan atau mana yang telah terjadi kesepakatan antara koalisi dengan Partai Demokrat baik menjawab tadi ya soal apakah Demokrat ini dilirik atau tidak saya ingin tanya langsung ke Bang Habib Bang Habib sebetulnya Koalisi Indonesia Maju itu masih membutuhkan Demokrat tidak untuk bergabung dalam koalisi? ya justru itu bagian dari komunikasi kami dengan rekan-rekan Partai Demokrat ya bahwa kami ini lebih membutuhkan Partai Demokrat dibandingkan koalisinya Pak Ganjar kenapa? koalisinya Pak Ganjar sudah didukung oleh satu partai politik yang apa namanya sangat besar PDI Perjuangan maksudnya Demokrat tidak ya hanya menambah sesuatu yang sudah mencukupi presidensial threshold kalau Demokrat bergabung ke koalisinya Pak Prabowo Demokrat justru akan menjadi unsur pembawa kekuatan yang signifikan jadi secara apa namanya hitung-hitungan politiknya tentu kawan-kawan Partai Demokrat akan memilih yang mana yang lebih membutuhkan Partai Demokrat kalau situasi saat ini pasti koalisinya Pak Prabowo yang kedua kalau mengecek rekam jejak koalisi-koalisi yang pernah ada bersama kami bersama Pak Prabowo itu semua mitra-mitra koalisinya puas tidak pernah dilupakan tidak pernah di apa namanya diabaikan sebaliknya selalu dimuliakan kita ingat 2014 koalisi merah putih ya dimana partai di dalam koalisi yang terbesar telah meraih ke apa posisi ketua DPR Partai Golkar dari praktek sebelumnya biasanya ketua MPR adalah partai kedua suara terbanyak yaitu Gerindra tetapi waktu itu ketua MPR diberikan kepada politisi dari PAN ya Pak Azul Kipli Hasan lalu berbagai posisi di alat kelengkapan dewan AKD DPR ya itu juga lebih banyak ke mitra-mitra koalisi artinya apa? Partai Gerindra, wabil khususnya Pak Prabowo itu orang yang sangat fair dan orang yang sangat berbagi dengan kawan dengan sahabat, dengan mitra koalisinya beliau ya lebih memilih mengatakan kepada anggota Partai Gerindra untuk mengalah dan memberikan posisi-posisi yang terbaik kepada sahabat-sahabat dari partai lain yang ada di mitra koalisi kurang lebih seperti itu yang pasti diingat oleh partai-partai politik yang pernah berkoalisi dengan kami berarti Bang Habib apakah sejak koalisi itu sudah berbicara bagi-bagi kursi? Bukan masalah bagi-bagi kursi ya bagaimana kita saling memuliakan kami memuliakan bagaimana tekrikotnya Pak Prabowo itu selalu memuliakan orang-orang yang berjuang bersama beliau bukan hanya di koalisi, di kehidupan sehari-hari saja sejak zaman di kemiliteran kemudian menjadi pengusaha beliau itu selalu memuliakan orang-orang yang bekerjasama dengan beliau kalau begitu Bang Habib ketika Demokrat mengatakan bahwa mereka ingin supaya ada kesetaraan jadi meskipun bergabung di akhir tapi Demokrat menginginkan kesetaraan dan satu lagi Demokrat itu kan mengusung semangat perubahan apakah itu bisa ditampung oleh Koalisi Indonesia Maju? Menurut kami secara garis besar tidak ada yang tidak bisa dimusawarahkan bersama anak bangsa kita ini berbeda dengan politik di Amerika politik di Eropa yang perbedaan ideologinya begitu ekstrim, begitu antagonis di kita ini sebagaimana disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali belum adanya kejadian ini ya kejadian apa namanya melapannya PKP dan Nasdem berulang kali Pak Prabowo menyampaikan Pak Ganjar ataupun Pak Anies sama-sama putra-putra terbaik bangsa sama-sama sahabat kita pasti tujuan akhirnya sama yaitu untuk merah putih jadi kalau ada yang ada pertentangan pasti bisa dimusawarahkan itu semuanya bisa begitu itulah politik kita, politik Indonesia Oke, baik Mas Adi, kalau melihat dari begitu sempitnya waktu yang tersisa sekarang Anda melihat Demokrat ini lebih possible ke Koalisi Indonesia Maju atau ke Koalisi PDI Perjuangan? Ya, kalau melihat tanda-tandanya memang rumit Mbak Silvia untuk menebaknya beberapa hari lalu Demokrat itu seakan-akan memberikan kode untuk PDIP misalnya Adi Arief mengatakan bahwa jarak antara kantor Demokrat dan PDIP dan P3 itu ternyata dekat orang mengaitkan ini soal bagaimana kode untuk membangun komunikasi politik sebelumnya misalnya elit Demokrat mengatakan bahwa Megawati itu tidak pernah jahat kepada kami ini kan sinyal-sinyal besar yang kemudian bisa ditangkap seakan-akan bagaimana ini adalah semacam prakondisi sebenarnya untuk membuka komunikasi politik ya kepada PDIP kata Bang apaan kan Hero tadi komunikasi sudah berjalan tak perlu juga dilaporkan ke kita tapi minimal di publik itu yang terbaca nah terkait dengan kedekatan Pak Prabowo dan SBI juga hari ini ini bukan hanya sebatas pertemanan lama sama-sama di Akabri bukan pasti publik membacanya ini ada persoalan yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 bahwa Demokrat itu punya korespondensi historis berkoalisi dengan Prabowo bahkan dua kali maju Pilpres 2014 dan 2019 Demokrat dua kali Pilpres itu juga bersama dengan Prabowo Subianto tapi bagi saya membaca dua hal bagi Demokrat ke depan pastinya satu akan berkoalisi dengan korespondensi politik manapun yang akan memungkinkan memenangkan pertarungan di Pilpres itu yang saya baca yang kedua tentu saja Demokrat itu akan berkoalisi dengan siapapun korespondensi politik yang akan menerima Demokrat tentu dengan klausul-klausul politik yang ditawarkan bahwa ada equality ada persamaan yang setara oke itu perdebatan-perdebatan di atas muka tapi tentu Demokrat juga punya agenda siapapun nanti yang menang jadi Pilpres jadi Presiden proposal politik Demokrat diterima secara maksimal disitulah kemudian saya kira pilihan politik Demokrat akan berlambung yang sesungguhnya terakhir nih terakhir Mas Adi terkait dengan klausul politik apakah masih mungkin AHY ini menjadi baca wapres baik untuk Prabowo maupun untuk Ganjar kalau melihat tanda-tanda dalam rasa-rasanya tidak ya Demokrat pun juga menyatakan tidak terlampau ngotot untuk menyurongkan AHY sebagai cowapres karena memang satu-satunya cara AHY bisa maju sebagai cowapres dengan Anies Baswedan tapi pintu itu kan sudah terkembok rapi kalau ke Ganjar Peranowo saya kira agak susah karena harus melewati begitu banyak nama-nama besar lain di luar AHY begitu pun di kubunya Prabowo Subianto begitu banyak nama-nama yang cukup populer yang saya kira memiliki elektabilitas yang juga kompetitif yang melampau AHY oleh karena itu satu-satunya klausul dan proposal politik adalah di luar cowapres mungkin ada konsesi-konsesi politis yang menurut Demokrat itu masuk akal dan bisa diterima kira-kira begitu disitulah kemudian pilihan Partai Demokrat akan berlabuh tapi secara prinsip bagi saya Demokrat itu pastinya mau ke Prabowo ataupun ke Ganjar dialah yang kemudian dihitung akan memenangkan pertarungan di Filipes rasa-rasanya Demokrat tidak akan berkoalisi dengan siapapun yang dalam hitungan Partai Demokrat itu kalah baik, oke kita akan lihat ya nanti seperti apa dinamika yang berkembang dan pintu mana yang akhirnya terbuka terima kasih Pak Herman Khairun Bang Habibur Rahman dan juga Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Pram Tabis hari ini cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV Extend Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!